Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudan mabila, ini orang siapa sih nih? Datang-datang merungkat nasab Ba'alawi, PKI kali ini orang nih? Dulu saya begitu. Nah taruh lo, saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya, ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih nih benang. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur inti nih Bang Haji. Dan dia bilang, emang siapa dia menogur gue? Sampai ada klaim, bahwa Indonesia ini milik tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik tarim. Inna lillahi wa inna ilahi raja'u. Bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan. Bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia. Bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan Alhamdulillah ketua PBNU Telah memerintahkan kepada jajaran NU Untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya Artinya produk beliau Untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul walamah. Harus hati-hati Jangan terprovokasi Sehingga yang berantem Nahdib masing-masing pribumi Lawan perang ini Hati-hati Ntar kita berantem, dia pada ngumpet Sekarang ini Kita umat Islam Indonesia Dihadapkan dengan sebuah permasalahan Yang tidak kecil Permasalahan yang besar Yaitu mengenai isu nasab Nasab ini berkaitan dengan nasib ini Isu nasab ini Pertama muncul Dengan adanya tesis K.H. Imaduddin Uthman Al-Bantani Beliau Kenapa beliau Mengadakan penelitian sejarah Tentang kebenaran Zuryah Nabi Yang ada di Indonesia Beliau terpanggil Karena melihat Arogansi Arogansi Oknum Oknum Habaib Yang tidak sesuai dengan Akhlak Nabi S.A.W. Misalnya saja Yang marak Kita dengar di media sosial Bahwa Seorang Habib Yang bodoh Itu lebih mulia Daripada 70 ulama Yang alim Ada lagi yang mengatakan Kaki seorang Habib Yang bodoh Lebih mulia Dari seorang Dari 70 ulama Yang alim Kemudian ada lagi Berita-berita Khurafat Yang disebarkan Didoktrinkan Kepada umat Misalnya saja Yang sesungguhnya Ini merendahkan Rasulullah S.A.W. Bahwa mereka mengatakan Leluhur mereka Imam Fatiha Al-Muqaddam Itu Mi'araj 70 kali Satu malam Tiap malam Mi'araj 70 kali Satu malam Menghadap Allah SWT Artinya ini Merendahkan Nabi kita Muhammad S.A.W. Karena Nabi kita Muhammad S.A.W. Seumur hidup Cuman satu kali Mi'araj Banyak lagi Cerita-cerita Khurafat Bahwa hanya Dengan selai Kertas Seorang Ahli Ma'asyat Kalau Bawa ini Kertas Surat dari Seorang Habib Kasih tahu Sama Munkar Wanakir Ini surat Dari Habib Fulan Insya Allah Nanti Kalau ditanya Jangan Jawab Kasih Aja Surat Gue Masuk Surga Tanpa Hisap Banyak Lagi Hurafat Hurafat Yang Membuat Umat Islam Khususnya Para Ulama Berfikir Merenung Apakah Iya Turunan Nabi Seperti Ini Maka Muncullah Penelitian Dilakukan Oleh Kia Haji Imaduddin Uthman Albantani Membuat Tesis Melalui Mengadakan Penelitian Beliau Meninjau Sejarah Secara Apa Namanya Tulusan Tangan Itu Apa Namanya Manuskrip 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 Itu Sejarah Yang Berdasarkan Tulusan Tangan Itu Dari Abad Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Awal Apa Yang Dicari Oleh Beliau Yang Bernama Ubaidillah Yang Melahirkan Alawi Yang Kemudian Mengembangkan Bani Alawi Turunan Alawi Ini Yang Diteliti Oleh Beliau Apakah Ada Yang Namanya Ubaidillah Sebagai Anak Dari Ahmad Bin Isa Maka Ditelitilah Abad Keempat Dilihat Cuman Tiga Anak Ahmad Bin Isa Yaitu Muhammad Ali Dan Hussein Abad Kelima Diteliti Lagi Cuman Tiga Anak Ahmad Bin Isa Muhammad Ali Dan Hussein Abad Keenam Diteliti Lagi Sampai Tujuh Delapan Sembilan Cuman Ada Tiga Anak 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 Bin Isa Yang Notabene Adalah Turunan Nabi Cucu Nabi Ternyata Baru Di Abad Pertengahan Sembilan Baru Muncul Itu Yang Namanya Putra Keempat Dari Ahmad Bin Isa Yang Bernama Ubaidillah Inilah Bahwa Diakini Oleh Kihaji Imad Dudin Bahwa Ubaidillah Ini Dicangkokkan Karena Tidak Terkonfirmasi Dari Lima Abad Ini Tiba-tiba Muncul Anak Yang Keempat Dari Ahmad Bin Isa Adalah Ubaidillah Nah Kemudian Muncullah Beberapa Analisa Dari Ulama Ulama Yang Lain Yang Membenarkan Tesis Kihimad Saya Ini Muhyibin Kelas Berat Disini Ada Muhyibin Enggak Woy Ada Muhyibin Enggak Kalau Ada Lewat Lama Gue Aneh Jadi Muhyibin Dari Kecil Saya Muhyibin Ini Dari Masih Muda Udah Muhyibin Sampai Sekarang Umur Saya 35 Tahun Masih Muhyibin Berapa Umur Gue Jadi Kalau Bicara Muhyibin Lo Enggak Lawan Gue Begitu Saya Dengar Kihimad Pertama Kali Saya Suudan Mabilah Ini Orang Siapa Sini Datang Datang Merungkat Nasab Ba'alawi PKI Kali Ini Orang Dulu Saya Begitu Karena Hal Ini 500 Tahun Enggak Pernah Ada Yang Ganggu Gugat Ini Nasab 500 Tahun Dari Abad Keempat 5 6 7 9 Enggak Ada Yang Ganggu Gugat Ini Siapa Orang Yang Berani Berani Kok Merungkat Membatalkan Nasab Ba'alawi Sebagai Duryah Nabi Maka Saya pun Terpanggil Untuk Meneliti Saya Baca Juga Penelitian Beliau Tak 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 Iye Juga Kemudian Saya Baca Lagi Dari Yang Meng Counter Itu Ternyata Dari Sana Saya Mulai Sedikit Meyakini Kemudian Tesis Imaduddin Kiai Haji Imaduddin Saya Baca Kaunternya Katanya Yang Membuat Itu Ali Bin Abu Bakar As-Sakron Dia Bermimpi Dalam Mimpinya Ubadillah Ini Anaknya Ahmad Bin Isa Ubadillah Ini Cucunan Nabi Berdasarkan Mimpi Ini Secara Hujah Akliah Ini Kurang Kurang Bisa Di Percaya Oke Maka Saya Undanglah Yang Namanya Siapa Pertama Itu Gembul Guru Gembul Tadinya Guru Gembul Ini Di podcast Saya Mau bicara Tentang Kasus Vina Yang Viral Itu Ya Tahu Kasus Vina Kan Tadinya Mau Ngomong Itu Tiba 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 Nyeletuk Saya Teringat Sama Ki Imad Eh Menurut NT Guru Gembul Itu Nasab Baalawi Bagaimana Menurut Antum Ini Saya Pertama Kali Tanya Orang Di Luar Ki Imadudin Kalau Menurut Beliau Ini Kalau Saya Lihat Dari Daftar Baalawi Memang Ada Kejanggalan Kejanggalan Dibilang Janggalnya Bla 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 Anda Yakin Saya Yakin Anda Sudah Lihat Jadi Mereka Guru Gembul Sudah Meninjau Dari Baalawi Apa Sesunan Nasab Menurut Beliau Ada Beberapa Kejanggalan Dari Sana Saya Tertarik Untuk Antara lo Saya Ditelepon Habib Rizik Ada Satu Ustadz Telepon Saya Ini Ustadz Sahabat Saya Bang Haji Habib Rizik Minta Telepon Antum Kasih Kasih Dia Mau Telepon Antum Dia Mau Tegur Inti Bang Haji Dia Bilang Emang Sampai Dia Menugur Gue Lama Malam Bip Rizik Telepon Saya Waalaikum Bang Haji Waalaikumsalam Bip Masya Allah Ini Kangen Nama Inti Niji Kemana Aja Inti Ini Habib Rizik Teman Dari Muda Dari Belum Menjadi Ketua FPI Teleponan Di Jih Hati-hati Jih Ini Para Baalwi Ini Semua Cinta Antum Hati-hati Jangan Terjebak Sama Orang Orang Jahat Habib Rizik Maksudnya Gitu Jangan Terjebak Sama Orang Jahat Coba Itu Inti Undang Gus Romel Dia Bisa Meng-counter Imaduddin Baik Sebelum Inti Minta Habib Anu Dia Jadalkan Gus Romel Besok Dia Podcast Sama Seperti Itu Dan Selanjutnya Dan Selanjutnya Maka Sampai Podcast Terakhir Setelah Dengan Romel Baru Saya Undang Kihaji Maduddin Setelah Itu Saya Undang Pimpinan Robil Yaitu Habib Taufik Asagaf Sayangnya Beliau Bersurat Kepada Saya Nggak Siap Dateng Kemudian Saya Undang Ahli Genetika Doktor Sugeng Sugiharto Saya Undang Ahli Filologi Profesor Menahem Ali Sa Undang Ahli Sejarah Profesor Anhar Gonggong Yang baru Kemarin Udah Lihat Belum Ini Nah Kemudian Insyaallah Besok Jumat Besok Sa Undang Profesor Eh bukan Maksudnya Kiai Wakil Dari Wali Songo Turunan Wali Songo Gus Abas Dari Cirebon Buntet Dan Insyaallah Saya akan Undang Habib Rizik Sihab Akan Saya undang Juga Yang namanya Habib Lutfi Mekalongan Untuk Apa Untuk Berdiskusi Melihat Yang mana Yang benar Yang mana Yang salah Siapa Yang benar Siapa Yang salah Karena Ini Sudah Masalah Umat Masalah Bangsa Seandainya Anda Semua Telah Mengikuti Podcast Bisikan Roma Bincang Asik Bareng Roma Sampai Yang kemarin Pasti Sudah Faham Pasti Anda Sudah Faham Bagaimana Persoalan Yang Sebenarnya Oke Jadi Ketika Ada Masalah Masalah Di Kalangan Umat Islam Di Kalangan Bangsa Indonesia Ini Kenapa Saya Katakan Penting Karena Ada Indikasi Indikasi Kaum Mbak Alawi Ini Mau Menghigemoni Mau Menjajah Republik Indonesia Contohnya Dengan Membuat Kuburan Kuburan Palsu Banyak Banyak Sekali Kuburan Kuburan Palsu Dengan Nama Habib Ini Habib Itu Habib Ini Habib Itu Hampir Di seluruh Indonesia Dan Sebagian Besar Sudah Dibongkar Oleh Umat Islam Dan Pemalsuan Nama Daripada Para Wali Pemalsuan Nama Yang Sangat Filar Itu Viral Yaitu Dari Sumo Sumo Diningrat Yang Diklim Sebagai Hasan Bin Toha Bin Yahya Ini Diteliti Oleh Para Ahli Sejarah Ternyata Ini Adalah Pemalsuan Nama Nama Pemalsuan Makam Makam Kemudian Ada Klaim Klaim Bahwa Pahlawan Nasional Diponogoro Adalah Baalawi Imam Bonjol Baalawi Tangku Umar Tangku Cijitiro Semuanya Baalawi Maka Saya Undang Lah Hasil Sejarah Profesor Anhar Gonggong Yang Menyatakan Dengan Satu Kalimat Bohong Dibuktikan Dengan Sejarah Sejarah Sampai Ada Klaim Bahwa Indonesia Ini Milik Tarim Buktinya Lihat Tuh Banyak Gumburan Wali-wali Dari Tarim Inilah Kepentingan Membuat Kuburan Kuburan Palsu Indonesia Milik Tarim Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raju'un Jadi Tidak Sederhana Ini Persoalan Ternyata Ini Persoalan Berat Besar Makanya Saya Katakan Tidak Ada Musuh Kecuali Buat Orang-orang Yang Zalim Maka Jangan Dijeneralisir Jangan Gebah Uyah Saya Yakin Sebagian Besar Habib Habib Tidak Faham Ini Sebagian Besar Mereka Tidak Faham Ada Rencana Jahat Untuk Memuasai Indonesia Makanya Kita Jangan Gebah Uyah Jangan Dijeneralisir Hati-hati Dalam Hal Ini Jadi Alhamdulillah Proses Hukum Dari PBNU Sudah Berjalan Maksud Saya Pengkritisian Bahwa Mereka Bukan Hanya Memalsukan Kuburan-kuburan Bukan Hanya Memalsukan Sejarah Indonesia Bahkan Sejarah NU Juga Dipalsukan Dan Alhamdulillah Ketua PBNU Telah Memerintahkan Kepada Jajaran NU Untuk Mencabut Buku Karangan Lutfi bin Yahya Artinya Produk Beliau Untuk Ditarik Dari Semua Jajaran Perguruan Nah Dautul Walama Nah Artinya Sudah Mulai Tercium Adanya Pemerkosaan Pembelokan Sejarah PBNU Itu Sendiri Nah Saya Katakan Tadi Ini Bukan Soal Kecil Soal Besar Makanya Mengatasinya Harus Hati Hati Jangan Terprovokasi Sehingga Yang berantem Nadi Masing-masing Peribumi Ya Lawan Perang Ini Hati-hati Ntar kita Berantem Dia pada Ngumpet Betul Yang Bekelahi Pada Ini Lolo Ini Dia Dimana Nanti Dia Nonton Makanya Hati-hati Jangan Terprovokasi Saya Gak Bilang Di podcast Saya Kemarin Hati-hati Jangan Nanti Provokasi Umat Tenggak Nanti Ngadudu Domba Umat Jadi Atasi Ini Bilhikmah Wal Mu'izzat Hilhasanah Dengan Ilmu Dengan Data Ya Bukan Dengan Emosi Dan Sebagainya Sebetulnya Hal ini Gampang Gampang Banget Oke Kalau Dari Dasar Sejarah Masih Bisa Di Utak Atik Filology Itu Filology Artinya Ilmu Sejarah Peradaban Manusia Menurut Profesor Menahim Ali Ini Orang Yaman Ini Asalnya Dari Kaukasus Bukan Dari Arab Ya Kemudian Secara Genetika Gampang Kan Anda Bilang Di podcast Beb Ente Udah Ngomong Dulu Beb Bahwa Ketika Antum Melihat Rambut Rasulullah Sallallahu Sallam Ente Bilang Dulu Dulu Seluruh Dekasus Ini Ini Ada Rambut Nabi Siapa Yang Ngaku Ngaku Turunan Nabi Ayo Tes DNA Yang Ngomong Habib Rezik Sendiri Ayo Siapa Ngaku Tes DNA Ntar Keliatan Yang Benar Yang Salah DNA Nabi Kemane Lo Kemane Dia Sendiri Yang Ngomong Tapi Sekarang Apa Yang Mereka Bilang Tes DNA Horam Sampai Saya Mengeluarkan Satu Analogi Kala Ta'ala Sesungguhnya Diharamkan Atas Kamu Satu Bangkai Dua Darah Tiga Daging Babi Dan Keempat Binatang Disembelih Tanpa Nama Allah Haram Tapi Famanit Turra Tapi Barang Siapa Yang Terpaksa Gharab Tidak Menyukainya Wala Adin Gak Keterlaluan Makan Babinya Fala Ithma Alay Gak Berdosa Baginya Ini TSDNA Bukan Darurat Lagi Mendesak Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Betul gak Betul gak Nanya Jelas Tidak Takbir Assalamuala Assalamuala Nabi Kalau mereka Tujuan hidupnya Lillahi Ta'ala Tidak 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 Surga itu buat orang yang bertakwa Walaupun dia budak dari bangsa Habsy Surga buat orang yang takwa Walaupun budak dari bangsa Habsy Sekalipun Dan neraka itu buat orang yang maasiat Walaupun dia Sayyid Kuraish, Bani Hashim Masuk neraka Kalau gak takwa Sampai-sampai Rasulullah S.A.W bersabda Anaknya sendiri gak ada privilege Apalagi ente Jauh banget Faham Faham Masya Allah Jadi kalau emang tujuannya Allah Ta'ala Ada apa yang mana asap sih Oh nasap saya bukan ini Oke Selesai Secara sejarah gak nyambung Secara DNA gak nyambung Filologi gak nyambung Astagfirullahaladzim Masya Allah Para Habib Para Habib Masya Allah Ana uhibukum Aneni muhibbin Habib Habib Rizik Habib Ali Kuitang Habib Ali Syafiq Habib Sehan Habib Wah Sahabatannya semua itu Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan Tidak Misalnya ente bib Terbukti bukan diriah nabi So what Kita tetap bersaudara Sebagai sesama muslim Sebagai sesama mu'min Innamal mu'minuna ikhwatun Fa aslihu baina akhwaikum Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara Lemudhuriyahmu bukan saudara Fa aslihu baina akhwaikum Maka damaikanlah sesama saudaramu Inilah kira-kira tugas fahmi tamami Selamat menikmati